Oke, oh ini si Anton kini video lagi, tuh kan bener gue bilang kan dia jalan di hutan itu berarti memang gak ada jalan asfal guys, jalan itu ya cuman tanah gitu aja Oke, coba kita lihat dengan seksama, perhatikan ada perempuan jalan kaki, mana perempuan jalan kaki? Oh, itu guys, baju pengantin, arwahnya mbak putri berarti Halo guys semuanya, selamat datang di channel gue dan balik lagi sama gue, Rizky Aulia Gue mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau klik video ini Oke guys, seperti biasanya, di malam Jumat ini gue bakalan ceritain chat history yang seram-serap Nah, di video chat history horror kali ini, judulnya adalah Arwah Pengantin Gentayangan Oke, disini gue bakalan ceritain sedikit tentang chat history seram kali ini Jadi chat history seram kali ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Anton ingin pergi ke tengah hutan pada tengah malam Tujuannya adalah, dia ingin membuktikan apakah benar kata warga-warga sekitar Bahwa mereka itu sering melihat arwah pengantin Gentayangan di dalam hutan itu Dan pada saat Anton sampai ke dalam hutan itu, kalian gak bakal nyangka apa yang terjadi pada Anton Pasti kalian yang lagi dengar sekarang ini udah penasaran banget kan gimana isi chat history horornya itu Makanya, sebelum masuk ke dalam chat history-nya Gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini Subscribe channel gue dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian semua itu gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gue ini selanjutnya Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam chat history seramnya Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam chat WA-nya nih Dan ini adalah percakapan antara si Anton dan juga si Tegar Wey, Anton? Iya, ada apa Tegar? Oh jadi ini posisinya si Tegar duluan yang nge-chat si Anton ya guys ya Dan itu udah jam 52 atau sekitar jam 9 malam gitu Lo kapan berangkat ke hutan itu? Hmm, ini mau siap-siap berangkat Nyari apa lo di hutan itu? Ya mau mastiin aja Apa arwahnya mbak putri bener Gentayangan atau enggak? Kata warga sih beneran Gentayangan Masa iya? BTW, lo mau ikut aku enggak? Ke hutan? Mau mastiin arwah mbak putri Gentayangan apa enggak? Oh jadi si Anton yang mau pergi ke hutan itu ya guys ya? Hmm, enggak deh Hmm, yaudah deh Lo sendirian? Iya kenapa? Lagian aku udah biasa masuk ke dalam hutan sendirian naik motor Oh jadi si Anton itu posisinya dia udah sering banget Masuk ke dalam hutan naik motor sendirian guys Dan sekarang ini dia mau membuktikan Kalau di hutan itu ada enggak arwah mbak putri tadi ya Gentayangan ya? Enggak tahu juga gue nanti kita lihat sama-sama guys Iya sih Tapi kamu tahu sendiri kan mbak putri itu meninggalnya bunuh diri Oh Mbak putri itu udah meninggal dan meninggalnya itu karena bunuh diri Kata si Tegar Iya pas acara nikahan lagi What? Berarti pengantin bunuh diri dong ceritanya ini BTW kenapa ya kok bisa bunuh diri? Hmm, enggak tahu Warga-warga pun pernah ada yang lihat sosok mbak putri itu Dia pakai baju pengantin Ya benar sih yang gue bilang ya kan Berarti mbak putri ini pada saat dia mau nikah gitu ya kan Dia memutuskan untuk bunuh diri Kita juga enggak tahu kenapa alasannya guys Emang iya? Iya Yaudah aku mau berangkat nih Lo gak takut? Hmm, enggak Lagian Deket juga sama rumah aku tanya Hehehe Iya Yaudah aku OTW nih Kau udah hati-hati Kalau ada apa-apa chat aku ya Oke-oke siap Gar Udah nyampe nih Oh dia perjalanannya itu sekitar 14 menitan ya Iya lumayan dekat juga sih sama rumahnya Emang bener dibilang tadi By the way hutannya lebat banget Emang hutannya gitu Lu nanti masuk aja ke dalam hutannya Di sebelah kiri jalan pokoknya masuknya Oh maksud dia itu di sebelah kiri jalan itu jalan masuknya gitu Mungkin ya Mungkin ya Ini kah Oke Si Anton kirim foto nih Posisinya gelap banget ya Namanya juga hutan ya gimana gak gelap Nah iya itu masuk aja Gimana mau masuk Emang ada jalan buat masuk Gak ada jalan aspal Berarti dia lewat-lewat jalan tanah dong Iya ini gue masuk Nah iya disitu warga liat sosok mbak putrinya Iya ini gue pelan-pelan sambil ngingetin jalannya Biar gak nyasar Biar gak nyasar By the way Yang dilihat warga emang disitu katanya Kalo kalian berani gak guys Buat pembuktian gitu ya kan Atau gak Cari-cari setan Uji nyali Berani gak guys Kalo pak Kalo berani coba kalian komen di bawah guys Kalo gue sih gak berani ya Sampai kita ganggu ya kan Mending Dia di alamnya sendiri Gue di alamnya sendiri Ya Sama-sama menghargai aja Gak ada tanda-tanda nih Gue biasa aja Gak terlalu merinding Berani juga si Anton ya guys ya Coba lebih masuk lagi Hmm Iya deh Ini apa-apaan Kok ada kuburan Loh Emang ada Iya Ini ada Oke coba kita liat nih Si Anton kirim video ya guys ya Gue balik aja Kayaknya gue Gak mungkin Mana kuburannya ya Gue gak tau juga kuburan yang dimana nih ya guys ya Apa maksudnya ya Oh mungkin Di kiri kanan itu kuburan ya Tapi kalo gue liat secara mata Memandang Kayaknya Gak keliatan banget kuburannya ya Gue juga bingung deh Loh Perasaan gak ada kuburan deh Salah liat kali Nah ini kan Si Tegar aja bilang gak ada kuburan guys Kok si Anton bilangnya ada kuburan ya Gue juga bingung Gak salah liat gue Beneran Itu kuburan Muter balik aku Gak kuat kalo kuburan gitu Oh jadi si Anton udah di tengah jalan gini Dia gak kuat ya Karena ada kuburan di hutan itu Hmm Iya deh Pulang aja Iya Ini pulang Gak ada apa-apa kok Gak ada apa-apa Tapi takut dia guys ya Dia takut mungkin gara-gara ada kuburan ya Hmm Mungkin Emang gak ada sih Warga cuman nakut-nakutin doang Oh jadi maksud Setegar ini Warga tuh cuman bohong Buat aku takutin aja Kalo ada arwah mbak putri di hutan itu Iya Tapi kok Ini bawa menyan ya Hah Menyan Yakin What Iya Yakin Kok gue jadi merinding juga ya guys ya Malam Jumat sendirian lagi Eh Iya Ya ampun Eh kenapa Ton Kenapa nih si Anton ini Coba deh Jangan bikin penasaran Oke Oh ini si Anton kini video lagi Tuh kan bener gue bilang kan Dia jalan di hutan itu Berarti memang gak ada jalan asfal guys Jalan itu ya cuman tanah gitu aja Oke Coba kita liat dengan sesama Perhatikan Ada perempuan jalan kaki Mana Perempuan jalan kaki Oh Itu guys Baju penantin Arwahnya mbak putri berarti Ini juga Ada suara kayak langkah kaki mengejar gitu ya Oh my god Berarti apa yang dikatakan warga itu betul guys Kalo memang betul Arwahnya mbak putri itu gentayangan di hutan ini Apa ya Disini si Anton itu sampe Hampir jatuh tadi guys saking takutnya Dia juga udah gak bisa berkata-kata lagi Wow Kalo itu gue liat guys Dan gue gak salah liat kalo itu Cewek baju putih Pake Rok batik Ya pokoknya pengantin gitu Tapi Rambutnya ya agak serem ya Gak mungkin kalo itu manusia Soalnya tuh di hutan Tengah malam Gelap Gak mungkin manusia itu guys Wah Itu sih mbak putrinya Pake baju pengantin Ya ampun Merinding gue Kabur Cepat keluar Ini gue mau keluar dari hutan itu Yaudah Hati-hati Oke guys itu dia tadi chat history horornya Dan kalian bisa liat sendiri tadi disitu ya guys ya Kalo si Anton itu benar-benar ketemu dengan sosok pengantin yang gentayangan Ataupun arwah sosok pengantin yang gentayangan Yaitu Mbak Putri Dan karena saking takutnya tadi si Anton Dia tuh udah gak bisa balas lagi chat dari si Tegar Akhirnya dia memutuskan untuk pulang aja Udah karena udah saking takutnya guys Tapi gimana menurut kalian tentang chat history horor kali ini Coba aja langsung kalian komen Di bawah Kalo kalian suka sama chat history horornya Gue minta tolong banget buat kalian untuk Like dulu video ini Subscribe channel gue Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian semua itu gak ketinggalan video-video terbaru Yang ada di channel gue ini Selanjutnya Oke sekian dulu Gue Rizky Olya Dan sampai jumpa di video-video lainnya Bye-bye